Sini ada plus minusnya juga kalau setelah saya pelajari Nah link buyer regasnya seperti ini teman-teman Jadi kita tidak akan menemukan lagi buyer regas Hal saya ini karena baru login Ada hal menarik bagi saya Jadi kalau misalnya kita coba login Dan klik buyer regas Nah link buyer regasnya seperti ini teman-teman Jadi kita tidak akan menemukan lagi buyer regas Ada fitur baru di Viverr yang menurut saya Ini bisa jadi percobaan ya Mungkin karena efek dari resesi Dan banyaknya PHK masal yang ada di Eropa Maupun di seluruh penjuru dunia Daripada buyer regasnya itu 0 kan Tidak ada isinya Ya mungkin mereka membuat penerapan seperti ini Ada plus dan minusnya menurut saya Pertama kalau misalnya dari segi plusnya Bagi kita yang punya rating atau ranking Bagus misalnya sudah level 1 Saya sudah level 1 nih teman-teman Di Piverr Kita akan lebih mudah Apa ya namanya Direkomendasikan kepada seller Kepada yang membutuhkan jasa kita Dalam hari ini buyer ya Yang kedua Kita tidak lagi direpotkan oleh Harus mengisi istilahnya namanya Membit proyek sesuai dengan buyer regas Ini kelebihannya Cuman kekurangannya yaitu Kita tidak tahu kapan kita akan Mendapatkan proyek Nah ini kelemahannya teman-teman Kelemahannya yang menurut saya sama sekali vital Coba bayangkan kita masih baru pertama kali gabung di Piverr Terus pengen sudah membuat Apa ya namanya geek Dan kalau di Avoc itu ada namanya kita harus submit proposal ya Sekarang tidak ada lagi nih di Piverr Nah ketika saya klik ini Bayar regas Dia akan langsung bilang Bayar regas no longer available Kasian juga ya kalau saya menurut saya Untuk yang pemula di Piverr ini Dan saya merasakan sendiri perubahannya Sejak resesi itu Berita resesi ekonomi yang terjadi di Eropa Di Amerika maupun yang lainnya Memang orderan tuh turun drastis Teman-teman Dibandingkan waktu itu dulu Sebelum ada perubahan kayak gini Sebelum 3 bulan yang lalulah kira-kira Jadi kalau 3 bulan lalu kan Kita kelebihannya Kalau udah level 1 ke atas 1 level 2 Level 1 level 2 Ataupun yang paling tinggi itu Kita bisa memantau Proyek apa saja yang muncul disini teman-teman Nah sejak tidak ada muncul lagi Ya kita bergantung pada Apa namanya CEO Search Engine Optimize Yang ada di Piverr Jadi semakin Tinggi level teman-teman Semakin CEO atau tingkat kompetisinya Semakin ini juga Sangat mempengaruhi itu teman-teman Bisa ditemukan oleh pembeli kita Pengguna jasa gila teman-teman Terus yang kemudian Saya juga melihat ada yang namanya Setelah saya browsing-browsing Disini ada yang namanya seller plus Saya udah cek ini seller plus Sini ada plus minusnya juga Kalau setelah saya pelajari Plusnya itu kita bisa Dapatkan fasilitasnya yang lumayan menarik Kayak analitik Kemudian Apa lagi ya Kita bisa ngecek kompetisi Kemudian juga fleksibel Dalam menarik uang Jadi kalau Biasanya kita harus butuh dua minggu Untuk bisa masuk ke akun kita Balance kita Dari balance-nya Piverr Ke balance Ke akun kita di Piverr Sekarang kita Kalau misalnya ikut Program seller plus ini Jadi kita tidak membutuhkan Waktu untuk withdraw Kayak gitu lah kira-kira Mungkin lebih cepat Mungkin satu atau dua hari Kayak gitu yang saya amati Kemudian juga kita Katanya bisa Lebih mendapatkan Tutul yang berkaitan Dengan buyer coming Misalnya kayak Menggunakan kupon Ya inilah Kelebihannya Kalau benefit seller plus Dan Customer supportnya Itu lebih tanggap Dibandingkan kita Yang tidak menggunakan Ikut seller plus ini Nah itu yang saya lihat Lumayan berat Kalau menurut saya Dan Kita akan dipotong Tiap bulan Sebesar 20 dolar Nah ini mungkin Kalau teman-teman Setiap bulannya Dapat rutin 200 dolar Mungkin tidak ada masalah Ya untuk Mengeluarkan 20 dolar Tapi kalau misalnya Untuk Masih belum Stabil Saya terserang Kalau di Piverr ini Belum stabil Penghasilannya Kadang ada Kadang enggak Pada sebulan itu Ya ini Masuk Ya Fasilitas yang belum perlu Bagi saya Neman Entah bagaimana Dengan teman-teman Nanti teman-teman Comment aja ya Neman Nah ini juga Yang menyebabkan Ya pastilah Kalau nyusir-nyusir Yang masih baru Pemula Enggak mungkin Ikut join seller plus ini Orang lagi sibuk Membangun reputasi Malah Dipajakin Dengan Fiverr Ya Menurut saya Tanggap saya Kayak gitu saja Teman-teman Yang saya lihat Banyak sekali perubahan Yang saya rasakan Ini Ini videonya Saya buat Di tanggal 29 November 2022 Jadi kalau misalnya Teman-teman Nanti nontonnya Mungkin di tahun depan 2023 Atau lebih lama lagi Bisa jadi Fitur ini masih ada Dan bisa jadi Jika fitur ini Diganti yang lain Jadi Fiverr sekarang lagi Coba-coba Menggunakan fitur baru Yang menurut saya Ini fiturnya Ini Ya Hanya berguna Jika kita Tuh Mendapatkan penghasilan Lumayan stabil Di Fiverr Tapi kalau misalnya Belum stabil Lebih baik Ya Tidak usah Menggunakannya Tidak usah join Jadi biasa aja Dan itu saja Yang bisa saya review Untuk Fiverr Di tahun 2022 Ini Jadi Kalau misalnya Teman-teman Ada tambahan Nanti bisa teman-teman Berkomentar di kolom bawah Dan jika teman-teman Ada video yang Yang lain Yang lain Pengen dibuatkan lagi Nanti teman-teman Bisa langsung Cek Dan Berikan masukannya Bisa di Community Tab saya Di channel Masblogger Ataupun Juga bisa berkomentar Di video ini Oke Kalau gitu Sampai ketemu Di tutorial Masblogger berikutnya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa